Persija Jakarta harus takluk dari tamunya Bali United dengan skor akhir 2-0 di Stadon Sultan Agung, Bantul. Pertandingan sengit tersebut sempat tercoreng karena ada insiden tak terpuji yang dilakukan oleh penyerang Persija, Ivan Carlos. Sulitnya Persija dalam membongkar pertahanan Bali United. Rupanya membuat barisan depan mereka frustrasi. Hal itu nampaknya berpengaruh terhadap emosional para pemainnya yang bertanding. Sampai akhirnya terjadi sebuah insiden di tengah-tengah laga bertensi panas tersebut yang melibatkan penyerang Persija, Ivan Carlos dengan keeper Bali United, Wawan Hendrawan. Di mana Carlos tertangkap kamera tampak meludah tepat di depan wajah Wawan. Beruntung bagi Carlos, karena wajah tak melihat kejadian itu dengan jelas sehingga ia terbebas dari hukuman kartu meski dalam tayangan ulang terlihat jelas ia meludah. Setelah melakukan aksi tak terpuji, Ivan Carlos membeberkan pembelaan dirinya melalukan aksi tak terpuji tersebut. Pembelaan itu ia sampaikan di akun Instagram pribadinya. Kalian punya pendapat reaksi saya buruk. Tapi kalian bicara omong kosong dan mengkritik saya. Bukannya kalian pernah salah. Banyak pemain telah membuat kesalahan dalam sepak bola dan olahraga lainnya. Ini normal terjadi. Tulis Ivan. Tidak ada yang tahu semua yang saya dapatkan di sini. Jadi sebelum anda berbicara soal hal itu, anda melihat kehidupan anda dan berpikir apakah anda telah melakukan kesalahan atau tidak. Jika anda tidak pernah membuat kesalahan maka selamat karena anda suci. Baca juga. Saya tidak akan kecewa dengan komentar ironis dan saya tidak meminta anda untuk menyukai saya juga. Seperti yang saya katakan anda memiliki pendapat anda, tetapi kesalahan tidak mengubah siapa anda. Kesalahan terjadi pada anda untuk belajar dari mereka.